Polisi menangkap dua pengedar narkoba di Jalan Raya, Pekanbaru, Bangkinang, Kampar Rial. Kedua tersangka masing-masing berinisial RZ dan FH ditangkap polisi saat akan menunggu pembeli di tepi jalan. Saat dilakukan penggeledahan badan, polisi menemukan satu paket sabu-sabu yang disembunyikan dalam kotak rokok. Tersangka sebelumnya sudah menjadi target polisi menyusul laporan masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkoba di wilayah mereka. Tersangka mendapat barang terlarang tersebut dari temannya di Pekanbaru yang identitasnya telah diketahui dan tengah dikejar petugas. Selain pengedar, kedua tersangka juga positif menggunakan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan urin. Berawal dari laporan masyarakat bahwasannya ada transaksi narkoba di jalan lintas Rimu Panjang. Kemudian tim melakukan penyelidikan, kami melakukan penangkapan. Penangkapan kepada dua pelaku tersebut, inisial CP dan HF, yang mana dari tangan CP kami amankan satu pelacik sedang yang diduga sabu-sabu. Guna penyelidikan lebih lanjut tersangka ditahan di posek tambang dikenai pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.